Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Alvain Zulidia Zulfa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab Fakultas Terbiah dan Ilmu Keguruan Queen Syed Ali Rahmatullah Tulung Agung Dengan video pembelajaran kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian makiyah dan madaniah Sekarang mari kita masuk pada pembahasan yang pertama tentang pengertian makiyah dan madaniah menurut beberapa pendapat ulama Ada tiga kategori yaitu yang pertama berdasarkan tempat turunnya suatu ayat yang kedua berdasarkan kitab atau seruan dari ayat tersebut dan yang ketiga berdasarkan waktu turunnya Yang pertama yakni berdasarkan tempat turunnya suatu ayat makiyah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di kota Mekah dan sekitarnya sedangkan madaniah adalah ayat-ayat Al-Quran yang turun di kota Madinah dan sekitarnya Selanjutnya yang kedua berdasarkan kitab atau seruan dari ayat tersebut makiyah ialah ayat-ayat Al-Quran yang berisi seruan atau kitab yang ditujukan kepada penduduk Mekah dan madaniah berisi dengan kitab atau seruan yang ditujukan kepada penduduk Madinah Kemudian yang ketiga yakni berdasarkan waktu turunnya makiyah ialah ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah sekalipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah sedangkan madaniah adalah ayat Al-Quran yang turun setelah Nabi hijrah ke Madinah meskipun ayat tersebut turun bukan di kota Madinah Pembahasan selanjutnya yakni mengenai pembagian surat